Semua pasaran kulitun diundak di, Pak Ahok juga kena lahir di kulitun, jadi wajib juga, tapi saya rasa kurahim, tidak salah, tetap umum kekircua dan tidak ada perbedaan satu-satu yang lain. Lalu ada perbedaan-perbedaan politik, itu biasa tidak, tapi tidak mengurangi hangatan sebuah kulitunan sepertinya. Jadi, kulitik kulitunan sudah kurahim jalan terus, nanti jatuhnya. Gak ada apa-apa, itu biasa-biasa saja, apa kabar, saya minta maaf, saya datang agak terlambat, tapi masih sempat bertemu dengan Pak Ahok, bertemu dengan semua yang hidup, banyak masukan. Kalau kemarin memang saya ada sedikit mengkoreksi apa yang dikatakan oleh Pak Ahok, mengenai paksa, tadipun waktu saya dikatakan sambutan, hal yang sama saya ulangi lagi, bahkan beritun itu menggunakan bahasa malayu, tapi ya Allah, dan bahasanya itu halus. Jadi, jangan diberkesan bahwa selolah, berasal dari beritun. Selalu menggunakan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Sebenarnya dalam kenyataan, itu menggunakan bahasa lisan, bahasa lisan, sama halusnya. Tidak mungkin mereka akan menggunakan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Tapi memang ada di kalangan masyarakat, Tiohwa, di itu memang yang menggunakan bahasa kek, berbahasa haka, itu biasa, saya sendiri bisa berbahasa haka, dan saya tahu ada komunitas yang biasa menggunakan kata-kata yang kotor, yang kata-kata kasar itu biasanya kelompok-kelompok seperti, kelompok kreman, itu biasanya di pasar-pasar, dan suka menggunakan bahasa begitu. Tapi bahasa seperti itu pun dianggap biasa di kalangan, tapi memang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya jadi serem, itu saja bahasa itu. Jadi, saya menghimbau terdipada semua masyarakat itu yang ada di negara, supaya kita tetap menjunjung tinggi bahasa dan keadaan istiadat kita, seperti yang dilakukan oleh para pendak dulu dan yang lain. Saya sama Andrea Hirata, saya sama dengan ikut itu, dan bahasanya bagus. Juga dulu ada sastrawan, kalau kita beda, ideologi dengan dia, oh, sebuah Aidit, dia menulis dalam bahasa sastra sangat bagus sekali. Kalau kita baca tulisan-tulisan D&A, ini juga tulisannya bagus sekali. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terdekat oleh masyarakat. Mereka bisa polemik dengan Muhammad Nasir, tapi antara Muhammad Nasir dengan D&A, ini tetap menggunakan bahasa yang sempat. Satu ketua musyumis, satu ketua PKI, dan D&A itu berasal dari itu. Jadi tidak ada menggunakan bahasa yang terkasar, apalagi kata-kata yang terdekat. Jadi saya mengklarifikasi kepada masyarakat Indonesia, tidak betul dikatakan bahwa, karena kebiasaan di Bapak Punduk itu membicaranya kotor, bahasanya kata-kata.